Empat dua! Kok jarum mau nangkep ini? Empat dua! Lima dua! Empat tiga ada? Kampung jam! Lima! Tim lawan ini? Oh, tim lawan ya? Oh, tim lawan. Menjadi pedangdut dengan popularitas dan kesuksesan tinggi, tak membuat beberapa nama gengsi melakukan hal-hal sederhana. Lesti bahkan tak segan turun ke sawah, mandi lumpur untuk menangkap ikan. Juga Dewi Persik yang makan lesehan tanpa rasa sungkan hingga tak ada jarak dengan tetangga seorang nenek-nenek. Maka inilah deretan penyanyi dangdut sukses dan jadi sorotan, tapi gaya hidupnya tak selalu mewah. Pemirsa Silet Air CTI Pemirsa Silet Air CTI Deretan penyanyi dangdut sukses dan jadi sorotan, tapi gaya hidupnya tak selalu mewah, diawali oleh Lesti. Nama Lesti memang moncar di panggung dangdut. Ia juga memiliki penggemar yang tersebar di banyak wilayah. Saat manggung di Tasik Malaya misalnya, sambutan meriah diberikan untuk ibu satu anak itu. Meski selalu mendapatkan sambutan sangat hangat oleh para penggemarnya, penyanyi yang tepat hari ini berulang tahun ke-24 ini tetap bersahaja. Saat pulang ke kampung halamannya di Cianjur, Jawa Barat, ia tetap tak malu turun ke sawah bertempur dengan lumpur saat lomba menangkap ikan. Bersama sang suami, Lesti juga terlihat main lempar-lemparan lumpur yang sekaligus melukis kegemiraan mereka yang berbalut kemesraan. Dan setelah puas berlumpur-lumpur, Lesti makan lesehan dengan nasi dan lauk pahuk digelar memanjang di atas daun pisang atau ngeliwet bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Damah orang para jing Sampu rasu Yang kecil lagi 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 Satu Apa? Eko sesuai Apos 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 Terima kasih telah menonton! 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 Happy bahkan tak sungkan-sungkan makan di pinggir jalan saat jajan street food di kota Malang, Jawa Timur. Ia juga menanggalkan gengsinya saat memilih-milih seafood dengan segala kepolosannya. Jadi kalau masalah cinta kayaknya aku udah enggak mau bahas lagi. Karena Happy sekarang udah mulai fokus ke karir gitu. Jadi Happy mau memperbaiki karir Happy yang kurang atau mungkin Happy perlu belajar banyak lagi. Sebagai penyanyi yang memiliki jutaan followers, Happy juga dikenal dermawan. Saat berulang tahun, ia bahkan turun tangan langsung bagi-bagi sembako ke seribu pekerja sebuah proyek. Ia menyetir sendiri mobil pick-up. Selesai bagi-bagi sembako, ia masih sempat mampir ke warung Es The Gun alias Kelapa Muda milik seseorang yang ia panggil Bude. Alhamdulillah, ini kulang betor rezeki tau, pasan. Enggak pak, ini amin, berang seu, ngapun ten gak? Sepi dulu kan masih naik motor, masih nebeng, kayak gitu-gitu. Sekarang tuh udah Alhamdulillah udah bisa naik mobil sendiri. Udah bisa bangunin rumah orang tua kayak girls happy. Dari dulu-dari masih 50 ribu dan sekarang Alhamdulillah udah bisa untuk berbagi sama teman-teman yang lainnya. Daratan ketiga ada Fia Valen, penyanyi dangdut sukses dan jadi sorotan. Tapi gaya hidupnya tak selalu mewah. Jika sedang tidak manggung, kemudian hanya di rumah saja, Fia sering motoran bersama sang suami. Putar-putar atau kadang-kadang mampir jajanan di pinggir jalan. Dalam sebuah video yang diposting, ia terlihat naik motor sore-sore keliling kota. Di beberapa tempat, motor berhenti untuk berbagi rezeki. Termasuk saat bertemu dengan seorang penjual makanan ringan yang masih anak-anak. Halo gengggggggggg. Seperti biasa ini kita mau motor-motoran. Cuman biasanya kita gak ngevideo-video gini ya dia. Jadi kita mau keliling-keliling gitu lah. Keliling-keliling, jalan-jalan sore. keliling-keliling yang bermanfaat lah itu ya dari fotonya halo geng halo geng kamu gak bisa melihat buka kita geng tapi kalian bisa dengar dengan jelas suara kita ya kiri kanan kanan dong kita mulai dari ini bi ya lo apa pak tau sutrak tau? iya ini jika buat apa pak sami sami pak mau kasih ini pak 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 iya iya pak iya pak kamu jual apa? diajak apa? diajak apa? di beli aja jangan diajarin temen dikasih pak anak ini belajar biar gak minta-minta diajak apa le? ha? ini diajak apa? tarang emas ha? ada tarang emas mana tarang emasnya? tarang emas itu itu loh ini ya ini tarang emas ini biar 10 ribu 10 ribu ini berapa? sama 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 semuanya 10 ribu 10 ribuan semua tak? iya kamu mau yang mana mi? ha? mau yang mana kamu? yang mana aja keong masin di dek ini lo enak apa ini jeninya? hijen hijen ini enak itu 5 ribu ini buat kamu ya sisanya ditabung ya buat kami beli buku buat jajan adik atau apa ya pokoknya sih ini tabung ya ini tabung ya iya kok rasa pinter ya oh iya banyak dong banyak 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 kayak gimana kamu? banyak kayak apa ya iya aduh ini intim banget ya jadinya ya intim banget kalau dari sifat masing-masing mungkin bang udah gak terlalu lagi ya karena memang kita kemarin-kemarin kan memang sering bareng aku sih ngerasa dia romantis dia juga ngerasa aku romantis nih yaudah berarti sama-sama penyayang dia penyayang kukuh juga penyayang oh makanya dika mas pemirsa silet air CTI Dewi Persik menempati urutan keempat deretan penyanyi dangdut sukses dan jadi sorotan tapi gaya hidupnya tak selalu mewah saat liburan ke Bandung bersama keluarga dan sang kekasih DP terlihat mampir ke warung lesehan di pinggir jalan pemilik goyang gergaji ini tak malu-malu menikmati suasana lesehan yang bersahaja sebelum menyantap bebek goreng Dewi Persik menghangatkan perut dengan susu hangat meski dikenal sebagai pedangdut kelas atas DP tidak rewel makan dengan menu seadanya bebek dan ayam goreng guys kita udah sampai sekarang jadi sekarang kita mau makan apa aja sih menunggu ibu kaya kita coba iya ini baru endol endol serendung iya kan terima kasih Terima kasih telah menonton!